Intro Oke, jadi dari soal diketahui bahwa terdapat suatu lingkaran yang kelilingnya nilainya adalah 22 cm Lalu kita diminta untuk mencari jari-jari dari lingkaran tersebut jika kelilingnya ini 22 cm Oke, jadi sebelum kita mencari jari-jari dari lingkarannya Pertama kita harus mengetahui dulu bahwa keliling dari lingkaran itu merupakan panjang dari garis yang membentuk lingkarannya ini Jadi panjang keseluruhan garis ini itu merupakan keliling dari lingkarannya Dengan nilai jari-jarinya atau biasanya dilambangkan sebagai R Itu merupakan jarak dari titik pusat lingkaran ke titik yang berada di garis lengkung lingkarannya Jadi disini kita akan mencari panjang dari garis ini Dengan diketahui nilai kelilingnya itu adalah 22 cm Maka kita bisa langsung gunakan salah satu rumus dari keliling lingkaran Untuk mencari nilai dari R atau nilai dari jari-jarinya Jadi ada suatu rumus keliling lingkaran Yaitu nilainya adalah 2 dikalikan dengan P dikalikan dengan R Nah karena disini diketahui bahwa keliling lingkarannya itu adalah 22 cm Maka nilai dari 22 cm ini sama dengan 2 dikalikan dengan P Ya P disini itu ada 2 buah nilai yang biasa digunakan Yaitu 22 per 7 dan 3,14 Nah kita bisa menggunakan 2 nilai ini sebenarnya hasilnya tidak akan terlalu berbeda Namun karena disini keliling dari lingkarannya yang diketahui itu adalah 22 cm Maka kita akan gunakan P nya itu 22 per 7 Jadi 22 sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali R Kita pindah ruaskan 2 dan 22 per 7 nya Jadi kita akan punya R nya nilainya adalah 22 dikalikan dengan setengah Dikalikan dengan 7 per 22 Maka 22 ini bisa kita coret Jadi nilai R nya itu adalah 7 per 2 Atau R sama dengan 3,5 cm Maka kita bisa tuliskan kesimpulan di akhir sini dari perhitungan kita Bahwa jari-jari dari lingkarannya Itu adalah 3,5 cm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!